Lima alasan anak otisma, kontak matanya lemah. Sumber penelitiannya bisa Anda baca di caption. Pertama, reaksi emosional dan fisiologis negatif, seperti perasaan cemas, tidak nyaman, atau terintimidasi. Kedua, kontak mata sering dianggap sebagai pelanggaran privasi atau terlalu intens, menyebabkan overload sensorik yang membuat individu merasa kewalahan. Ketiga, kesulitan dalam memahami nuansa sosial yang disampaikan melalui kontak mata. Seperti emosi atau niat orang lain. Keempat, untuk mengatasi ketidaknyamanan, beberapa individu mengarahkan pandangan karya lain di wajah lawan bicara atau membatasi durasi kontak mata. Jangan lupa baca caption untuk tahu lebih lengkapnya dan klik subscribe channel TML ini ya. Hubungi kami, jika Anda ingin asesmen untuk anak otisma Anda.